Tim Sargabungan mendapatkan informasi dari Polairut Cirebon bahwa terdapat penemuan jenazah di wilayah perairan laut. Korban kedua pada operasi SAR Sungai Cisang Garung ditemukan meninggal dunia di perairan laut. Mariadi, selaku komandan tim operasi SAR menyebutkan bahwa sebelumnya jenazah ditemukan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat oleh dua orang pencari ikan di perairan. Kemudian keduanya berusaha membawa korban ke pesisir sehingga korban dapat dievakuasi oleh Tim Sargabungan ke RSUD Gunung Jati untuk dilakukan visum dan identifikasi jenazah. Setelah dilakukan visum kemudian mendapati identitas korban bernama Ismail Jafar, 22 tahun, asal desa Kalibuntu RT4 RW1 Kabupaten Brebes yang hilang sejak minggu. Sebelumnya dikabarkan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, telah terjadi tawuran antar remaja. Sebanyak 14 orang hendak menghindar atau melarikan diri dengan mencaburkan ke Sungai Cisang Garung, namun tiga di antaranya hilang terbawa arus. Pada Senin, korban bernama Raihan Nul Nuhas, 19 tahun, asal Losari Kabupaten Brebes, telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan Tim Sargabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya bernama Nur Bagus, asal Losari Kabupaten Brebes. Ada pun unsur serterlibat di antaranya Basar Nascilacap, USS Soekaraja Penyumas, dan IAL Tegal, Polsek Gebang, Polsek Losari, Koramil Losari, BPBD Brebes, Satpol PP, Satpol Lairut Cirebon, Pemdes Kalibuntu, Gurila, MRI, MDMC, keluarga dan masyarakat sekitar. Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.